Kang Bupati Sugiri Sancoko secara langsung menyerahkan tropi kejuaraan Pencah Silat Kabupaten Ponorogo tahun 2024. Kejuaraan ini diselenggarakan oleh Ikatan Pencah Silat Indonesia Ipsi Kabupaten Ponorogo. Penyerahan tropi juara oleh Kang Bupati Sugiri Sancoko ini juga menandai penutupan event kejuaraan Pencah Silat Kabupaten Ponorogo tahun 2024 yang diselenggarakan di Korbulu Tanggis Jalan Pramuka Ponorogo pada Jumat 19 Juli 2024. Hadir dalam gelaran tersebut, antara lain Kang Bupati Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Agus Pramono, Ketua Koni yang diwakil oleh Sekum, Imam Syafuddin, Ketua Ipsi Kabupaten Ponorogo, Ali Mufti dan jajaran pengurus serta sejumlah Ketua Perguruan Silat sewilayah Kabupaten Ponorogo. Pada laporannya, Ketua Panitia Kecurkap Silat Ponorogo Syed Asfari menyampaikan bahwa event kejuaraan Pencah Silat kali ini merebutkan Biala Bupati Kamp dan dikelar selama dua hari berturut-turut mulai tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2024 dan diikuti sebanyak 154 atlet pencah silat meliputi 104 atlet remaja, 50 atlet dewasa dari 16 perguruan silat yang tergabung dalam Ipsi Kabupaten Ponorogo. Ikatan Pencah Silat Indonesia Ipsi Kabupaten Ponorogo memproyeksikan kejuaraan ini untuk menjaring atlet-atlet berbakat selain itu kejuaraan ini juga untuk mempersiapkan kejuaraan tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Pada kesempatan itu, Ali Mufti Ketua Ipsi Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa tujuan dikelarnya kejuaraan Pencah Silat Ponorogo 2024 ini dilaksanakan bertujuan untuk sebagai wadah pembinaan para atlet-atlet yang ada. Dia juga berharap dukungan pemerintah Kabupaten Ponorogo harus serius dan serius untuk mencetak generasi emas ke depannya. Sementara itu, Kang Bupati Sugirisan Soko menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo akan terus mendukung gelaran dan kejuaraan berikutnya. Perlunya jadwal kompetisi berkala kata Kang Bupati untuk menambah jam terbang atau para atlet Pencah Silat Ipsi dapat menggandeng beberapa instansi terkait antara lain Piala Kapolres, Piala Dandim, atau Piala Kejari kata Bupati. Perlu diketahui bahwa kejuaraan Pencah Silat Kabupaten Ponorogo 2024 kali ini Kontingen Persaudaraan Seti Hati Terate, PSAT, Capang Ponorogo, Pusat Madiun keluar sebagai juara umum kategori remaja dengan perolehan medali 15 medali emas, 4 perak. Disusul Persaudaraan Seti Hati Winongo Tunas Muda dengan perolehan medali 2 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. dan kontingen tapak suci urutan ketiga yaitu dengan perolehan medali 1 emas, 8 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan juara umum kategori dewasa juga diraih kontingen Persaudaraan Seti Hati Terate, Cabang Ponorogo, Pusat Madiun dengan perolehan medali 6 medali emas, 3 perak dan disusul kontingen tapak suci dengan perolehan medali 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Ada pun kontingen batara perkasa dengan raihan 1 medali emas, 2 medali perunggu. Dari Ponorogo, Anang Sastro, JKTV